Jadi pencapaian 9 bulan itu yang revenue-nya 7 triliun, net profit-nya 766 miliar itu adalah sesuai on the track, sesuai dengan yang diproyeksikan. Sudah kita hitung dari bawah. Bagaimana dengan nanti 12 bulan? Kita harapkan masih seperti sekarang ini. Jadi diharapkan kinerja satu tahun gitu ya tadi, kita harapkan bisa 8 triliun revenue-nya dan kita harapkan net profit-nya masih di atas 1 triliun. Sebetulnya mengenai ekspansi masih untuk 2013 masih kita hitung Pak, karena memang kita masih fokus bagaimana ekspansi di kuartal keempat ini. Misalnya kan ada salah satu perusahaan kita November ini pun masih ekspansi yang tadi saya jelaskan. Yang penting adalah bahwa ekspansi itu atau KPK itu adalah kita secara perudan. Kita sesuaikan dengan tadi misalnya perkembangan otomotif baik di 4 roda maupun di 2 roda. Di 2012 yang tadi saya bilangkan bahwa satu tahunnya kita harapkan tadi masih tetap linear dengan 9 bulan gitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa di-analysekan gitu ya. 3 per 4 seperti itu, nah terus bagaimana kalau 4 per 4nya kita harapkan ya seperti tadi perkaliannya. Nah 13 kita masih hitung bagaimana mengenai proyeksi daripada pertumbuhan 4 roda dan 2 roda ini. Kita harapkan tadi kalau tahun ini 4 roda bisa 1 juta, di tahun depan akan terus jadi atas 1 juta. Dan untuk 2 roda saya rasa itu proyeksinya untuk sementara itu ada lebih baik dibandingkan tahun ini. Terima kasih.